Terima kasih telah menonton 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 meringankan bobotnya tuh sehingga bentuknya seperti ini guys nah ini adalah salah satu cara untuk meringankan beban chassis motor kalian agar membuat mesinnya itu lebih optimal kencang jadi kalau di dunia balap ada macam-macam yang namanya untuk menaikkan waktu ya kita bicaranya time di sini nah satu masalah bobot pasti itu namanya weight reduction guys nah ini yang gue lakuin nih sekarang step weight reduction yang kedua kalian harus tuning mesinnya semaksimal mungkin guys berarti ini kan berbicara soal horsepower and torsion itu ada di mesin yang ketiga itu adalah masalah handling reinforce rangka itu yang menurut gue tuh menjadi tiga poin penting yang gue akan tanamkan di motor ini guys nah jadi berhubung tadi juga konsep gue adalah OEM tapi ngajuan guys gua akan bikin step one by one dari nol guys ini rangka udah yang dibentuknya tuh apa nih menggunakan prinsip weight reduction guys tapi motifnya enggak banget kalian bisa lihat di sini nih sini 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 kalian lihat ini maksudnya apa ngebentuk begini guys tanda panah kedepan kayak tire marker tau gak apakah kita harus menaruh mesinnya kedepan atau peringkatan apa apakah ini seperti motif avatar eng gitu guys yang ibaratkan mau balap kalau nggak mesinnya nyala dia nyala anak panahnya itu kan avatar eng ya jadi kalau gua di sini ngeliat dengan adanya oke rangka ini mungkin emang tadinya mau dibikin prinsip weight reduction tapi nggak begini juga motifnya guys sampai akhirnya gua di sini discuss dengan OO oh gimana caranya saya harus bikin ini rangka tuh boleh kita mainan prinsip weight reduction tapi harus termotif dan terstruktur ulang tuh secara proper gitu guys sampai akhirnya ini lagi dikerjain sama OO mungkin kalau di vlog ini juga gua nggak mungkin yang ibaratkan satu hari beres guys tapi gua akan mengerjakan stepnya seperti ini yang pertama ini akan kita motif dulu dan kita akan kuatin ulang ya OO ya kita mau kuatin ulang semua nih karena ini bisa dibilang rangka Mio tuh bawaannya tipis ya OO ini framenya ya tipis banget sampai akhirnya ini gua akan merubah motifnya jauh lebih proper dan gua akan cat guys jadi nggak lama lagi ini rangka akan gua warnain gitu guys jadi so stay tune terus aja dan berubung ini juga yang kalian harus perhatikan di rangka TU rangka TU yang gua gunakan adalah perkawinan silang antara Yamaha Nuvo yang bisa dibilang frame depannya tuh bagus banget guys kalian bisa lihat ini mirip banget kayak model-model Delta box ya alias kotak gitu dan tentunya tuh bisa dibilang ini adalah salah satu rangka yang paling kuat dan ringan guys kalau menggunakan Nuvo nih jadi gua kawinin aja namanya Nuvo punya kita bikin kayak tubular itu namanya rangka TU disini ditambah lagi kita custom ini segitiga gua custom guys stangnya juga gua ibaratkan ini apa ya kemarin gua beli satu paketan satu set semua ini udah tertempel sangat manis dan tentunya bisa dibilang ini ringan guys nah buat kalian pemain drag bolehlah juga untuk sharing pengalaman kalian untuk kita kita disini mengaplikasikan ya untuk kendaraan balap kita disini guys nah so mungkin kalau ini perbedaannya gua udah kasih tau ini rangka TU itu rangka standar dan kita langsung mulai aja so stay tune guys ini adalah cara memixing kita soal warna guys jadi ini gua mau kasih tau ke kalian guys kita disini ada ruang upload sendiri jadi ruang chat dan chat yang kita bisa dan biasa kita gunakan yaitu ini nah nih jadi hari ini gua bakal kasih tau kalian rangkanya tuh warna apa jadi ini warna Earth British Green yang kita upload sendiri disini nah berhubung apa itu upload gua bakal kasih tau kalian dan jadi namanya pembahanan chat itu tidak melulu soal chat yang kalian beli tuh langsung tembak kalian enggak guys tapi disini tuh ada yang namanya kita tuh pecampuran warna chat dasar dengan satu mungkin pinter A guys nah itu juga mempengaruhi dari daya pengeringan chat itu sendiri sampai dengan pembahanannya juga tuh sangat pengaruh gitu jadi kalian mau bikin chat yang kilep mau yang mirror finish mau yang partikelnya tuh sampai nyala-nyala ataupun biang bunglon itu macem-macem banget dan di tempat seperti ini kalian mau nge-mix warnanya jadi gua disini sedikitnya kasih tau soal bocoran bahan yang kita gunakan disini kita kasih tau ke kalian semua ini mesinnya ini namanya mesin tinting guys alias mesin oplos bukan oplosan yang ibaratkan mesin pembuat warnanya jadi kalian tuh bisa nyampur-nyampurin warna per warna dan langsung kalau udah oke bisa diaduk gitu nah jadi ini adalah mesinnya dan tentunya pembahanan itu juga kalian harus bener-bener yang timbang guys nggak bisa sembarangan kalian ah udah tuangin tinernya segini tinernya piunya kalian tuangin segini kalian aduk-aduk-aduk-aduk ternyata blank ternyata rusak warnanya nah itu jadi bener-bener kalian tuh harus detil banget dan tentunya disini gua tadi udah sedikitnya bikin dua komparasi warna yang berbeda guys jadi kalian bisa lihat sendiri tuh ini earth british green ini yang warnanya ijo terang banget kalian kalau perhatiin warna-warnanya tuh kayak kaltexnya yamaha ya guys ya tapi kalau warna kaltex warnanya ini jadi dia lebih gelap nah kalau ini bener-bener earth british green yang kita buat sendiri nih signature color kita jadi ini akan teraplikasi di rangka gua walaupun rangka itu ketutupan dengan bodi guys tapi gua prinsipnya disini adalah gimana caranya membuat motor luar dalam tuh harus bersih karena gua disini eh apa nih sedikit OCD alias ono cemilan di tangan nah jadi ya gua akan membuat warnanya tuh bener-bener detil dan sangat luar biasa bagus guys tuh ini nih contohnya nih mudah-mudahan kelihatan di kamera tapi kalau nggak kelihatan kita langsung aja proses tembak setelah proses rangka ini beres guys let's go selamat menikmati oke jadi gua hari ini akan mengikir alias merapikan potongan plat yang tadi sudah kita potong-potong nih kita acak-acak si plat biar tersemprot juga rapi dan nggak ada lebihan-lebihan seperti besi-besi disini nih ini udah sedikitnya di kikirin dikit kayaknya nih sama si bro tapi kalau kata gua cara paling maksimal adalah menggunakan kikir yang seharusnya so let's go guys selamat menikmati selamat menikmati gua tadi bilang gua bakal kerjain satu hari biar cepet beres jadi ini warnanya guys yang akan gua aplikasikan ke rangka TU ini adalah special color from us British British Earth Racing Green terakhir terakhir kelebihan editor ngantuk jadi ini masih proses chat tapi berhubung gua disini pengen ngechat dua-duanya harus selesai hari ini eh ada bang Billy hari ini kita lembur ya kan pokoknya gimana caranya kita sedang membikinkan sesuatu juga guys ini gua spill dikit kita lagi membikin rumah berbi dan ken nggak bercanda guys jadi ini ada custom furniture from us yang gua akan aplikasikan kesini ini jadi sedikit garage tour ya tuh lokasi kita kalau malem seperti ini dan ada beberapa project baru juga yang mungkin gua masih belum bisa spill ke kalian karena unit-unitnya belum ready dan belum sempurna pasti gelap banget tuh di kamera nah ini kita lagi do some renovation buat dua tempat kita nih yang akan launching dekat-dekat ini so stay tune terus aja nanti gua pasti vlogging juga buat kalian tau ya biar nggak ketinggalan kabar Earth Auto Concept di Cirebon ini ya motor diciptakan untuk apa? kita coba aja aja ke se... untuk apa motornya diciptakan? untuk di koleksi kita simpan di garasi ancaidat hahaha hahaha jawaban yang paling benar adalah dia itu mau bikin anaknya nanti itu pusing sama koleksian-koleksian dia jadi bagaimana cara dia tuh cara anak dia tuh nanti menjual barang-barang ini menjadi barang-barang rongsok kalo sampe terjadi itu anak namanya anak durhanka hahaha aduh bikin PR aja sama anaknya lu udah punya anak kan udah punya anak jangan di spill disini John tapi emang belum jadi gini guys jadi gini guys jadi gini guys tuh bisa liat dari sini mata gua gak bolong kurang lebih begitu guys review motor yang gak jelas akan menjadi jelas seperti hubungan dia yang selalu tidak jelas anjay untuk cewek-cewek yang suka ngeliat yang suka ngeliat youtube dia ya please cepat kawainin lah oke guys jadi this is our day 2 alias fin day fin day itu hari yang selesai kan maksudnya ini udah finish project untuk vlog kita hari ini tentang pembahasan soal rangka TU rangka standar restoration weight reduction sasis reinforced by earth moto clan dan tambah asik kan jadi ini guys ini hasil yang kemarin kita udah kasih tau ke kalian kita merestorasi rangka itu tentunya kita harus konsentrasi dalam pemilihan warna itu buat gua sendiri ya guys ya gua sharing aja ke kalian yang pertama rangka TU karena ini akan naked alias bugil gak ada perbodi-bodian ABS plastik dari motornya itu sendiri jadi ini gua bikin warnanya tuh yang ngecereng banget alias yang ngejreng banget sampai akhirnya ini udah tercet sangat manis ini adalah warna earth british green ya jadi ini warnanya tuh yang nyenter banget silau banget mudah-mudahan kalian suka dan tertangkap ke kamera dan satu lagi ini yang finishnya di rangka standar nah ini adalah perbedaannya nih guys jadi gua lagi mencoba membuat suatu konstruksi rangka yang bisa dibilang ringan guys jadi sampai akhirnya gua membolong-bolongin nih si rangkanya agar si besi ini gak terlalu berat banget jadi tentunya secara weight reduction pun motor pun akan lebih terasa ringan guys nah itu adalah teori yang sedang gua coba-coba disini untuk memaksimalkan rakitan salah satu motor rahasia gua yang udah gua garap dan gua tunggu-tunggu selama satu tahun kalian boleh aja komen di bawah itu motor apa dan tentunya pakai spek apa kalian boleh langsung komen yang jelas doain gua mudah-mudahan di bulan-bulan ini atau bulan depan mesin sudah bisa tertempel semua dan gua akan kasih tau kalian itu project apa oke mungkin guys gua gak bisa panjang lebar lagi karena ini juga sudah ter chat sangat baik magic paint by earth premium guys kalian boleh cek instagramnya dan tentunya gua yang terakhir mau pamer adalah coba kamera yang jauh kita tebak-tebakan warna guys jadi kalo disini kalian bisa lihat di kamera karena gua yakin ini warna hitam bener gak yes deketin nah warna apa ini ya kan dan berhubungi it's green kalian bisa lihat guys nah gua sekalian mau pamer ini udah enteng rangka sih ini gua angkat satu tangan pun juga udah tuh it's okay it's okay ini kuat kok jadi ini adalah warna hijau syralik hijau donker yang bisa gua bilang ini kayak es cuing banget sampe akhirnya gua sendiri juga menciptakan ini gua bisa sebut aja langsung earth cuing green gua gak tau gua gak punya nama lagi soalnya disini yang jelas ini juga udah mateng guys tinggal gua rakit aja kalian suka tau gak kalo ibaratkan gua mau bikin konsep jadi motor ini adalah ketika gua menaruh warna gelap di rangka orang itu gak akan sadar bahwa ini rangka udah gua weight reduction alias gak ngeciriin alias silent killer guys setuju atau enggak yang jelas garapan gua disini juga seperti motor satu ini disini ini emang bukan konsumsi untuk ditantang dan mentantang bukan buat senggol-senggolan kagak gua disini seneng banget yang namanya uji coba mesin konstruksi dan sampe unitnya tuh jadi dan mudah-mudahan kalo motor-motornya disini udah diem artinya udah selesai gua pegang jadi gua gak mau otak atik lagi mudah-mudahan kalo ada kesempatan nanti kita main lah entah ke brigif sirkuit mau mandalika ke mau ke sentul pokoknya lurusan drag-dragan nah nanti mudah-mudahan kita bisa berjumpa di arena gitu yang jelas project hari ini gua present tentang apa itu rangka TU apa itu rangka standar dan teori-teori yang tadi sudah gua kasih tau dalam mendongkrak suatu konsep ini segini dulu thank you for watching and be the best on it guys bye-bye 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 sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax